Intro Halo, selamat pagi Bapak Ibu puji Tuhan Kita bersyukur selalu kepada Tuhan Karena ucapan syukur adalah kehendak Allah Dan di dalamnya pasti ada mujizat yang terjadi ketika kita belajar mengucap syukur Karena itu kehendak Allah Kita melihat beberapa contoh bagaimana ketika Yesus menghadapi orang banyak Tidak ada makanan Dan ketika dia mengucap syukur Membawa roti dan ikan itu maka terjadi mujizat Ribuan orang bisa makan dari roti yang kecil Ikan yang sedikit Hanya karena ucapan syukur Karena itu sulit dipahami mengucap syukur dalam segala keadaan Ketika kita menghadapi masa-masa sulit Ini yang ada kaitannya dengan apa yang saya ingin bahas Karena kalau kita kembali di kisah Rasul pasal yang pertama Et yang ketiga Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Jadi kita lihat kita sudah pelajari berhari-hari tentang kita punya Tuhan yang hidup Dan dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup Saksi-saksinya jelas Dan bukan hanya itu Selama dia menunjukkan dirinya hidup Dia mengajar berulang-ulang Berkali-kali Dengan sebuah topik tentang kerajaan Allah Ini begitu penting sekali Kenapa dari mulai awal pelayanannya Sampai akhir hidupnya Sebelum dia naik ke surga Tuhan Yesus selalu berbicara tentang kerajaan surga Kerajaan Allah Bahkan dia berkata bahwa Kalau injil kerajaan Allah ini belum diberitakan Dan sampai ke seluruh dunia Belum orang mendengar Tuhan tidak akan pernah datang ke dunia ini Sampai injil kerajaan Allah itu diberitakan Pertanyaan saya adalah Mengapa Bapak Ibu kita Atau Tuhan Yesus Berulang-ulang berbicara tentang kerajaan surga Sama seperti di awal saya bilang tentang ucapan syukur Tentu ketika kita menghadapi Banyak hal dalam hidup ini yang tidak ideal Tidak baik Ketika kita bangkrut Ketika kita dalam keadaan sakit Rasanya susah Untuk kita bisa mengucap syukur Tetapi prinsip di kerajaan Allah adalah Mengucap syukur lah Karena itu Kalau kita lihat di Matthew 13 Ayat yang ke 19 dan 23 Saya bacakan untuk kita Kepada setiap orang yang mendengar firman Tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengerti Datanglah si jahat Merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan Hayat 23 Yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar firman itu Dan mengerti Dampaknya adalah dia berbuah Ada yang 160 dan 30 Ketika orang tidak mengerti tentang kerajaan Allah Dia tidak berbuah Justru iblis datang mengambil firman dalam hidupnya Tetapi orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga Dan mengerti dia bertumbuh Artinya begini Bapak Ibu Kenapa Tuhan Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan surga Tujuannya supaya Umat Tuhan Orang Kristen Bisa betul-betul mengerti tentang kerajaan surga Karena terkadang kita cuma bicara tentang surga Surga dan kerajaan surga itu bukan berbeda Tapi surga bicara tentang tempat Tetapi kerajaan surga Bicara tentang sistem Bicara tentang pemerintahan Bicara tentang pola Nah kalau kita tidak mengerti tentang prinsip pola Pemerintahan kerajaan Tuhan Kita susah Karena seringkali kita sudah masuk sistem Cara budaya manusia Dunia Dan untuk bisa memahami kerajaan surga Kalau kita masih pakai pola pikir Diri kita, dunia, dan budaya ini Kita akan susah mengerti Pengajaran-pengajaran firman Tuhan Yang kaitannya dengan kebenaran Karena pikiran Tuhan dengan pikiran kita sejauh langit dengan bumi Itu jauhnya, itu bedanya Bapak Ibu Ini yang kita coba bahas Bapak Ibu Kenapa Tuhan Yesus berulang-ulang Itulah topik pembicaraannya Dia memakai berbagai ilustrasi Kisah-kisah yang cukup banyak berulang-ulang Di kitab Injil Berbicara tentang kerajaan Allah Dengan berbagai perumpamaan Tujuannya cuma satu Supaya murid-murid bisa mengerti Karena kalau mereka tidak mengerti Mereka tidak bisa berbuah Sama dengan orang Kristen hari ini Kalau dia tidak paham, dia tidak mengerti Tentang prinsip-prinsip kerajaan surga Banyak orang bisa kecewa sama Tuhan Kalau pola pikirnya masih duniawi Susah mengampuni orang yang menyakiti kita Susah kita mengucap syukur Dalam segala keadaan Memberkati orang yang sudah melukai Menyakiti kita Memberi di tengah-tengah situasi Sulit dan sukar Karena untuk mempraktekan firman Tuhan Kalau kita tidak punya pandangan surgawi Memang sulit Bapak Ibu Karena Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus Nikodemus seorang tokoh agama Orang Farisi Dia datang pada malam hari ini Karena dia kagum melihat Tuhan Yesus Dia berkata Guru, aku percaya engkau seorang Yang datang daripada Allah Yesus berbeda dengan tokoh-tokoh agama Yesus berbeda dengan cara mengajar Dia melihat ada perbedaan Karena itu dia datang kepada Yesus Pada malam hari Kenapa? Dia malu Karena dia tokoh Tapi di sisi yang lain Dia menyadari Dia memiliki keyakinan Bahwa Yesus itu datang dari Allah Melihat apa yang Yesus ajarkan Yesus lakukan Engkau orang yang berasal dari Allah Lalu Yesus berkata Nikodemus Kalau engkau tidak lahir dari Allah Engkau jangankan masuk Melihat kerajaan surga pun tidak Dalam 1 Korintus pasal 2 Dikatakan bahwa manusia duniawi Tidak akan pernah bisa mengerti Hal-hal yang berasal dari Allah Berasal dari roh Allah Ini persoalan kita Bapak Ibu Itu sebabnya Kenapa Yesus mengajar berulang-ulang Dia berkata kepada Nikodemus Dan Nikodemus bingung Aku ini sudah tua Bagaimana caranya aku lahir kembali Apakah kau harus kembali ke rahim ibuku Dan dilahirkan Itu disebut kelahiran kembali Dan Yesus berkata Apa yang dilahirkan dari daging Adalah daging Tetapi kita perlu dilahirkan Jadi untuk kita bisa memahami Prinsip-prinsip kerajaan surga Tidak ada jalan lain Bertobatlah Kita perlu berbalik Dari konsep-konsep dunia Dari cara-cara kita Mulai belajar Masuk dalam konsep-konsep Allah Dulu Saya tahu tentang pengampunan Tetapi Menjadi sulit Ketika kita mengalami Dilukai Disakitin Rasanya gak bisa Tetapi Seiring waktu Bapak Ibu Karena itu kehendak Allah Kita mulai praktekan Saya mulai praktekan Dan saya mengerti Kapasitas hati saya diperbesar Dan saya sekarang Memahami Ketika Paulus berkata Yang kuingini Ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Bersekutu dalam Penderitaannya Penderitaannya adalah sesuatu Yang tidak disukai oleh banyak orang Tetapi ketika kita Memiliki Mengerti Sistem prinsip Kerajaan sorga Bapak Ibu Saya mau beritahu kepada kita Kita akan bisa menang Atas dunia ini Kita akan bisa Betul-betul pikul salib Sangkal diri Kita bisa ikut Yesus Dengan prinsip-prinsipnya Karena itu Kita perlu Hati Dan Yang rendah Dan kita butuh Pewahyuan Roh hikmat dan wahyu Seperti doa Paulus Aku berdoa Supaya Tuhan memberikan Kepadamu Roh hikmat dan wahyu Sehingga engkau bisa Mengenal Allah dengan benar Dan mata hatimu terang Sehingga engkau bisa Mengerti Sudah lihat Sulit rasanya kita Bisa mengerti Prinsip kerajaan sorga Kalau kita tidak Mencari Mencari kerajaan Allah Dan kebenarannya Kalau kita tidak Merendahkan hati Kalau kita Tidak Berdoa dan Minta anugerah Supaya roh hikmat Dan wahyu Dicurahkan Sehingga mata hati kita terang Sehingga akhirnya kita bisa Mengerti pengharapan Apa yang terkandung Dalam panggilannya Betapa kaya Betapa luar biasanya Sehingga kita melihat Hari ini dengan pola Dan pandangan yang berbeda Ketika kita Betul-betul Memahami Makanya orang yang mendengar Firman tentang Kerajaan surga Dan mengerti Dia pasti berbuah Tentu yang saya sebut Berbuah Bukan hanya cerita Tentang pelayanan Jabatan apa Sudah punya di gereja Pendeta kah Penatua kah Diakinkah Pelayan Tuhan kah Enggak Ukuran berbuah itu Bukan pelayanan Karena ada banyak orang Pelayanan Di Matius 7 Ditolak Tuhan aku sudah Bernubuat Tuhan aku sudah Bikin mujizat Tuhan aku sudah Bernubuat Tetapi Tuhan berkata Aku tidak kenal Sama kamu Saudara lihat Dan konteks ayat itu Kalau kita lihat adalah Tuhan tidak kenal Artinya tidak ada hubungan Dan kalau kita lihat Bahwa Tuhan Yesus Sudah cerita dari buahnya Jadi buah tidak Ukuran buah itu Tidak Ukurannya pelayanan Tapi yang disebut Berbuah adalah Pandangan kita Tidak lagi memakai Cara-cara dunia Diri kita sendiri Hidup kita semakin Berbuah Itu yang Saya sebut berbuah Jadi kalau kita semakin Mengerti konsep Prinsip kerajaan Allah Saya percaya Hidup sudah Pasti akan berubah Ketika sudah menjalani Hidup ini Seperti Rasul Paulus Katakan Aku masih hidup di dunia Tapi cara aku Menjalani hidup ini Tidak dengan cara dunia Aku tidak memakai Apa senjata Yang biasa dipakai Atau cara-cara dunia Tapi aku mulai Belajar sungguh-sungguh Memakai senjata Allah Konsep-konsep Allah Nah ini yang Saya berharap Bapak Ibu Kenapa Yesus bangkit Dan dia berulang kali Bercerita Selama hampir 40 hari Dia hidup Keluar dari lubang kubur Selama dia 40 hari hidup itu Dia bercerita bolak-balik Tentang kerajaan surga Jadi bukan cerita tentang Surga tempat kita nanti Bukan Bukan itu Tapi ceritanya adalah Dia ingin kita mengerti Kerajaan surga Pemerintahan Allah Konsep-konsep Allah Karena itu Biar hari-hari ke depan Kita akan belajar Prinsip ini Rendahkanlah hati saudara Berdoa lah Minta kasih karunia Tuhan Tercurah Sehingga kita bisa memandang Dengan cara yang berbeda Kita menjadi orang percaya Orang Kristen yang Sungguh-sungguh berbeda Kita tidak lagi Mudah Hidup dalam kedagingan Sakit hati Kepaitan Membrotak Cinta dunia ini Tetapi kita sungguh-sungguh Mengeluarkan buah Dalam hidup kita Yaitu buah-buah roh Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita Shalom Terima kasih telah menonton!